Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat mengamankan dua orang pelaku narkoba berikut barang bukti 200 skram narkoba jenis sabu di wilayah Pontera Utara. Mirisnya seorang pelaku merupakan agota pol reaktif yang bertugas di Polda Kalbar. Inilah kedua pelaku narkoba berinisial YD dan KM yang diamankan petugas Badan Narkotika Nasional Kalbar di Jalan Gusti, Situt Mahmud. Kecamatan Pontera Utara dalam pres rilis pemusnahan barang bukti di kantor BNN Kalbar Rabu Siang. Mirisnya dari pengungkapan tersebut, salah seorang pelaku berinisial YD merupakan anggota pol reaktif yang saat ini masih bertugas di Polda Kalbar. Penangkapan keduanya terjadi ketika adanya informasi penyeludupan sabu dari perbatasan jagoibabang, Kabupaten Mengkayang oleh keduanya dengan menggunakan mobil. Usai dilakukan penyelidikan, mobil yang dicurigai tersebut melintasi kota Pontianak dan hendak ke Pontianak Utara menggunakan kapal penyeberangan feri. Petugas yang telah melakukan pengintaian langsung menangkap keduanya. Dari hasil pemeriksaan ditemukan, sepucuk senjata api jenis repoper dan 200 gram paket sabu yang diletakkan keduanya di pintu mobil bagian samping. Setelah proses hukum berjalan, berang bukti yang didapat ini dimusnahkan dengan cara dibakar setelah mendapat persetujuan dari Jaksa. Jadi sebenarnya Yuda ini, itu sudah dari tahun kemarin. Sudah dia ikut jadu dari Managura yang didapatkan waktu BB-nya sekitar 20 bungkus. Tapi yang harga bapak itu yang seharusnya punya 14 bungkus, yang 6 bungkusnya itu lalu keduanya. Dia sudah ada tapi dia katanya ispahit penyelidikan, tapi waktu itu dia tidak ada keterangan. Maksudnya tidak nyambung kepadanya, jadi tidak dilakukan. Memang anggota masri menunjukkan, apakah ada surpayaan untuk bunyi diri pak? Jadi untuk anggota ini, Yuda ini, serencananya bunyi diri di kamar mandi, di kantor WNP Kalbar, Pakai Selang, yang ada di kamar mandi. Agar kita tahu sama anggota, kemudian dilakukan rumah sakit. Ade menambahkan pihaknya saat ini masih memburu pelaku lainnya, karena menurut pelaku barang haram tersebut, didapat dari seorang pria berinisial IT untuk membayar hutang kepada pelaku. Jika Pebriawan, Ruwai TV mewartakan.